Bang, cara ganti formasi di update terbaru bang, udah ganti pelatih, tetep aja gak bisa bang Oke, jadi mungkin maksudnya itu udah ganti manajer ya guys ya, tapi tetep gak bisa Oke, halo what's up guys, kembali lagi bersama gue, Erwin Hazard Game E-Football 2022 Mobile nih guys So, di video kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian semua Gimana cara mengganti formasi di dalam game E-Football 2022 Mobile ini ya Karena seperti yang kita ketahui, setelah update ke E-Football 2022 Mobile Fitur-fitur yang ada di dalamnya itu, atau menu-menu yang ada di dalamnya ya Itu berbeda banget sama PS Mobile 2021 kemarin Jadi sekarang gue bakal ngejelasin secara detail buat kalian semua Biar kalian paham juga ya, gimana cara untuk mengganti formasi Oke, dan sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini Biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya tentang E-Football 2022 Mobile ini Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan gue upload selanjutnya guys Tanpa banyak basa-basi, langsung aja disini kita masuk ke pembahasannya Nah, pertama-tama disini kalian tinggal pilih aja ya Menu yang ada di bawah, taktik permainan, kalian tinggal klik aja Oke, disini kita tunggu aja ya Karena loading daripada E-Football 2022 ini agak lumayan lama daripada PS Mobile kemarin Jadi servernya masih belum fix bener ya Masih lumayan ngedown Nah, jadi disini kita udah masuk di formasi kita ya Dan disini bisa kalian lihat untuk manajernya itu berbeda dari kemarin Dan disini manajer gue itu cuma satu, gak ada manajer sama sekali ya Bisa kalian lihat disini Jadi sekarang itu udah gimana ya Gue udah seneng banget sama tampilan dari E-Football 2022 Mobile ini guys ya Dan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu memudahkan kita untuk mengganti formasi gitu Jadi walaupun kalian menggunakan satu manajer Disini kalian bisa mengganti formasi sesuka hati kalian ya Jadi untuk caranya itu gampang banget Kalian tinggal pilih aja foto manajernya ya Kalian tinggal pilih aja profile manager gitu Kemudian kalian tinggal pilih ubah formasi ini ya guys ya Kalian tinggal pilih kemudian kalian tinggal pilih aja formasi sesuai keinginan kalian nih Nah, jadi pertama tadi itu gue pake formasi 4213 ya Sekarang gue bakal ganti formasi menjadi 433 nih Kita pilih 433 Oke, dan sekarang udah keganti menjadi 433 guys ya Kemudian jika kalian mau formasi yang lain bisa ya guys ya Kalian tinggal pilih aja Oke, sesuka hati kalian Misalnya kalian mau formasi 5212 ya Bebas Pokoknya sesuka hati kalian kalian bisa ganti sesuai selera kalian ya Nah, disini udah gue ganti menjadi 5212 ya Oke, dan mungkin cukup segini dulu guys untuk video kali ini Cara mengganti formasi di dalam game e-football 2022 mobile ini ya Buat kalian yang belum mengerti ataupun ada pertanyaan Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah Insya Allah nanti gue bakal coba untuk ngerespon Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Silahkan aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan gue upload selanjutnya See you next time Thanks for watching guys Sub indo by broth3rmax